Pertandingan Sepak Bola Mereka memiliki peran yang begitu vital dalam dunia sepak bola, namun tidak banyak yang menyadari keberadaan mereka. Dan berikut adalah 5 pekerjaan luar lapangan yang memiliki peran vital dalam sepak bola. BOLBOY atau ANAK GAUANG Meskipun sering terlihat duduk di sisi luar lapangan dan mondar-mandir untuk mengambil bola yang keluar dari lapangan hijau, profesi sebagai seorang BOLBOY ini cukup penting dalam suatu pertandingan sepak bola profesional. Tugas seorang BOLBOY hanya sebatas mengambil bola yang keluar lapangan, dan kemudian segera memberikan kepada pemain sebuah tim jika seorang pemain akan melakukan throw-in atau lemparan ke dalam. Efektivitas dan kesigapan seorang anak gawang otomatis akan semakin meminimkan waktu yang terbuang percuma. Jose Mourinho bahkan pernah berterima kasih kepada seorang BOLBOY yang dengan sigap melemparkan bola kepada Serge Aurier. Atas kesigapannya tersebut, Serge Aurier berhasil memberikan asis untuk sebuah gol dari Hurricane. KITMAN Sebuah klub profesional pasti memiliki seorang KITMAN. Tugas seorang KITMAN adalah menyiapkan perlengkapan tanding setiap pemain, mulai dari setelan jersey pertandingan, sepatu, pelindung tulang kering, kostum untuk latihan hingga jaket untuk para pemain cadangan. Salah satu KITMAN legendaris yang paling terkenal adalah Pietro Lombardi. Lombardi dikenal sangat teliti dan cermat dalam membersihkan serta merawat sepatu para penggawat timnas Italia. Oleh karenanya, ketika Sankitman meninggal dunia, Daniel De Rossi sampai merelakan medali Piala Dunia 2006 miliknya dikubur bersama dengan Sankitman. Pemandu Bakat Pemandu bakat memiliki tugas untuk mencari pemain-pemain yang dibutuhkan oleh klub. Mereka biasanya ditugaskan di negara-negara yang memiliki pemain bagus seperti Brazil, Argentina hingga Afrika. Selanjutnya, para pemandu bakat akan memberikan daftar pemain-pemain potensial kepada klub. Kini, peran pemandu bakat semakin penting karena klub-klub besar lebih memprioritaskan pemain-pemain potensial daripada mendatangkan pemain yang sudah matang. Analisis Performa Analisis Performa memiliki tugas menganalisa permainan setiap pemain. Mereka kemudian menyerahkan data tersebut kepada pelatih untuk dievaluasi. Selain itu, Analisis Performa juga memiliki peran penting dalam mencari pemain baru. Mereka akan membantu pemandu bakat dengan memberikan statistik pemain yang sedang diincar. Penerjemah Tugas seorang penerjemah dalam klub, yaitu sebagai penghubung linguistik pada para pemain, dan memastikan tidak ada yang hilang dalam terjemah hanya sesuai dengan arahan manajer. Seperti yang kita ketahui, tidak semua pemain menguasai bahasa di tempat mereka meniti karir sebagai pemain sepak bola. Kendala bahasa ini berpotensi memberikan disinformasi. Disitulah, peran penerjemah sangat dibutuhkan. Bahkan, mungkin para pemain dan pelatih asing tidak akan nyaman jika tidak ada penerjemah di sekitar mereka. Oleh karenanya, profesi penerjemah tidak bisa disepelekan. Pelatih sekelas Jose Mourinho bahkan awalnya bekerja sebagai seorang penerjemah. Kini, ia telah menjelma menjadi salah satu pelatih terbaik dunia. Terima kasih telah menonton!